Baik Bapak Ibu, saya ajak kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami diingatkan bahwa kami adalah semua hamba-hamba Tuhan yang datang, yang Tuhan ciptakan, sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai ciptaan. Dan suatu waktu nanti kami juga akan kembali pulang untuk bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Bapak di sorga, terima kasih untuk semua kepercayaan Tuhan kepada kami. Untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami, pasangan kami, keluarga kami, anak-anak, mungkin cucu kami juga, dan semua keluarga besar kami. Kami bersyukur ya Tuhan, juga semua materi yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kehidupan dan kecukupan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan terus mengingatkan kami. Untuk kami selalu untuk belajar, untuk mau hidup kudus, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan selama kami hidup yang singkat ini di dunia ini. Bapak di sorga, terima kasih. Bapak pada malam ini kami akan belajar bersama. Tuhan tolong kami, satukan hati kami, satukan visi kami. Dan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mengusir semua kuasa jahat yang berusaha mengganggu kami. Untuk kami boleh dengan tenang, menyatukan hati dan pikiran kami, belajar bersama-sama. Bapak di sorga, tolong kami. Kami menyerahkan diri kami masing-masing untuk Tuhan sendiri yang mau berbicara kepada kami melalui pemikiran kami, melalui perenungan kami atas firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak pimpin kami semua. Kami juga menyerahkan semua fasilitas yang kami pakai untuk Tuhan sendiri yang beracara dan memakai, melancarkan semuanya dengan baik agar tidak ada satu orang pun yang terganggu di dalam belajar. Kami memohon ya Tuhan, dan kami percaya Engkau mendengarkan doa kami yang kami naikkan di dalam nama anakmu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, selamat malam Bapak-Ibu semua. Hari ini kita akan belajar dari bilangan 22 ya. 22, 1 sampai 35. Nah, ini merupakan sebenarnya suatu panjang ya, potongan yang panjang. Mestinya pasal 22, nyambung 23, nyambung 24. Tetapi memang kalau kita paksain dalam tiga pasal dalam sekali belajar, mungkin akan membuat kita sama-sama terengah-engah ya, dan mungkin nggak dapat apa-apa. Nah, saya mencoba bergumul dan mendoakan ini, dan Tuhan pimpin kita untuk belajar hari ini 35 ayat ya, masih di pasal 22 saja. Nah, judul yang akan kita belajar hari ini adalah segala sesuatu tentang manipulasi reputasi. Rupanya reputasi itu bisa dimanipulasi ya. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Judul yang cukup menantang. Saya sudah dapat beberapa komentar gitu ya. Begitu saya WhatsApp, ada beberapa masukan yang bilang, wow, judulnya sangat menantang. Tetapi ini bukan dari saya loh judulnya. Ini memang Tuhan inspirasikan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang moving forward. Mesti ingat ya, bilangan 21, kita secara keseluruhan dari pasal ini, kita belajar tentang orang Israel itu sudah ada di dataran Moab, dan mereka itu sedang masuk ke dalam tanah kanaan ya. Jadi, mau nggak mau minggu lalu itu kita banyak belajar tentang peta ya. Nah, semoga Bapak Ibu menjadi familiar dengan petanya kanaan. Syukur-syukur nanti kita dikasih rejeki sama Tuhan, kita bisa kembali ke Holy Land ini dan menikmati realnya ya. Nah, jadi kita tahu bahwa orang Israel itu ada di Mount Hor ya, di Gunung Hor ya, di lingkaran putih ini. Nah, dari Gunung Hor ini, mereka bergerak menuju satu daerah yang namanya Obot. Nah, dari Obot mereka sampai ke reruntuhan, reruntuhan Abarim. Nah, ini semua ada di pasal 21 ya, mulai ayat 10 kita baca. Nah, dari reruntuhan Abarim ini, mereka sampai ke namanya Lembah Seret. Nah, di Lembah Seret ini kita tahu dari satu berita yang kita baca di ulangan, bahwa di Lembah Seret ini seluruh generasi satu. Ingat ya, generasi satu yang bandel itu yang Tuhan bilang akan musnah selama mereka mengembara di padang belantara ini. Nah, di Lembah Seret inilah ada satu ayat yang mengatakan bahwa seluruh generasi satu itu selesai. Jadi, seluruh generasi satu itu sudah tidak ada lagi di dalam bangsa Israel ini. Yang tertinggal generasi satu itu cuma Musa, Harun dan Miriam sudah mati. Jadi, tinggal Musa, tinggal Joshua, sama Kaleb. Yang lain adalah generasi dua semua. Nah, dari Seret itu mereka berkemah di daerah yang namanya Arnon. Nah, saya akan mengambil fakta ini, Bapak Ibu lihat yang di kanan ini ya, saya kotakin ya. Nah, ini saya taruh di sebelah kanan untuk saya besarkan ya. Jadi, kita sudah meninggalkan Mesir yang di kiri ini dan sudah masuk ke dalam tanah kanaan ya. Jadi, potongan biru ini saya besarkan di kanan ini. Nah, sudah sampai kita di sini. Nah, orang Israel itu sekarang ini mereka sudah sedang berkempingnya sedang di sini. Nah, ketika mereka sudah di Moab ini, di dataran Moab, mereka kemudian minta izin kepada Raja Sihon, Raja orang Amori ini namanya Sihon yang tinggalnya di Hezbon ini. Nah, tetapi Raja Sihon ini bukannya kasih izin, tapi malah ngajak perang gitu ya. Jadi, mereka keluar dengan bersenjata dan bertemu di titik Yaser ini dan kemudian mereka berperang di situ ya. Dan tetapi apa yang terjadi? Israel menang ya. Ketika orang Amori menyerang orang Israel dalam keadaan bertahan, Israel malah bisa menang. Karena apa? Karena memang Tuhan yang bekerja di balai itu. Sehingga mereka mendapatkan daerah ini sebagai milik ya. Mereka menduduki di sini. Nah, kemudian ada sebagian lagi dari masih orang Amori, karena orang Amori itu ada di mana-mana. Nah, kali ini adalah namanya Raja-nya itu namanya Ok, Raja Bashan. Dia tinggal di Bashan dan ini adalah jelajahannya orang Amori. Jadi, orang Amori itu adalah bangsa nomaden dulunya, yang jadi rampok gitu ya, rampok gede. Dan kemudian mereka itu brutal, perkasa banget, raksasa, badannya tinggi sekali, besar. Dan mereka itu memang tentara yang luar biasa perkasa, sehingga mereka mendapatkan daerah-daerah ini ya, menjadi daerah jajahan mereka. Nah, si Raja Amori ini, si Raja Ok ini, kemudian juga sama ketika Israel minta izin mau lewat, nggak boleh ya. Dan mereka menyerang kembali, dan Tuhan kembali memberikan kemenangan kepada Israel ya. Dan sehingga orang Israel mendapatkan daerah-daerah dua besar ini, untuk mereka tinggal. Untuk Moab sendiri, mereka nggak dapat apa-apa di Moab, karena Tuhan nggak boleh mereka menyerang Moab, karena Moab itu saudara, sama keturunannya Bani Lot. Nah, Lot itu kan keponakannya Abraham. Sehingga memang Tuhan nggak bolehin mereka berperang di Moab. Hanya orang Amori boleh. Inilah menjadi daerah kekuasaannya orang Israel sekarang ini. Nah, lalu itu yang kita pelajari di pasal 21. Nah, lalu kita menutup pasal 21 minggu lalu itu dengan menanyakan. Habis kita belajar peta aja begitu ya. Mungkin minggu lalu itu saya sangat apresiat Bapak Ibu bisa bertahan gitu ya, karena kita banyak sekali belajar tentang peta minggu lalu. Nah, tetapi apa aplikasinya dalam hidup kita? Kenapa Tuhan itu berulang-ulang bilang, kamu harus masuk ke negeri musuhmu itu ya. Jadi di ulangan 7 ini, Tuhan mengatakan gini, apabila Tuhan, Tuhanmu, ini Musa yang bilang ya, apabila Tuhan Yahweh, Tuhanmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Artinya untuk tinggal di situ ya. Dan iya, Tuhan, telah menghalau banyak bangsa dari depanmu. Ada 7 bangsa ya, orang Hep, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, minggu lalu kita baru belajar tentang orang Amori ya. Belum perang sama yang lain nih, baru orang Amori saja. Nah, jadi ada 7 bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Nah, di ulangan 7 ini, Musa menegaskan bahwa Tuhan, Tuhanmu itu, telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Nah, kata yang digunakan di ini adalah haram. Kata haram itu artinya itu ditumpas sampai tuntas gitu ya. Mau perempuan, mau anak-anak, pokoknya habis gitu. Hanya binatang saja yang mereka boleh rampas gitu ya. Yang lain nggak boleh. Harus ditumpas sampai habis. Nah, dan janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka aja. Jadi sudah dihabiskan, mau mereka mengemis sama kamu, mau mereka, aduh tolonglah begini-begini, nggak ada cerita. Nggak boleh diberjanji, membuat perjanjian, dan tidak boleh mengasihani mereka. Jadi pesan Tuhan ini betul-betul sangat keras ya untuk memusnahkan mereka itu sampai sehabis-habisnya. Kenapa? Minggu lalu kita udah belajar ya. Karena kebejatan bangsa-bangsa ini sudah luar biasa ya. Mereka sudah melakukan amoral ya, perbuatan-perbuatan yang nggak karu-karuan itu sampai menjijikan, dan sampai mereka misalnya melakukan hubungan seksual itu tidak hanya dengan manusia, tapi juga sudah sama binatang. Terus mereka mempersembahkan manusia sebagai korban. Sehingga di mata Tuhan itu luar biasa menjijikannya. Nah, jadi bangsa-bangsa ini, bangsa-bangsa penyembah berhala ini, itu menggambarkan apa dalam diri kita sekarang ini, manusia modern ini ya. Sehingga tujuh bangsa penyembah berhala itu menggambarkan tujuh dosa kedagingan kita. Di dalam kita ini kan disimpulkan oleh para teolog dan para ahli, sebenarnya ada tujuh dosa yang bolak-balik itu campur aduk ya itu saja. Sombong, hawa nafsu, iri hati, serakah, marah, rakus, dan malas. Ini tujuh dosa dasar. Jadi ketika Tuhan bilang, hancurkan bangsa itu, sama seperti perintah Tuhan kepada kita untuk berantemin dosa kedagingan kita ini habis-habisan, sampai mesti musnah tuntas. Jadi dalam melawan tujuh dosa kedagingan ini, harus serius, jangan berikan celah apapun, dibinasakan sehabis-habisnya. Katanya adalah haram itu tadi. Jadi melawan dosa itu seperti perang itu tadi ya, pilihan hidup mati harus dihabisi, atau kalau enggak kita yang dihabisi. Jadi berantem sama dosa itu jangan dianggap main-main, Bapak-Ibu. Itu harus dianggap sangat serius, habisin kalau enggak kita yang dihabisi. Sehingga bilangan 21 itu, kalau kita lihat dari strukturnya, ayat 1 sampai ayat 3, bicara tentang orang Israel diserang sama bangsa kanaan. Raja Arab kaget dia, bangsanya sebagian dari mereka ditawan, kemudian mereka bernasar sama Tuhan, dan mereka berperang sama bangsa kanaan, dan mereka menang. Tuhan menganugerahkan kemenangan. Eh, terus besar kepala, ngomel-ngomel enggak mau makan mana. Ngomel-ngomel minta minum. Tuhan hukum. Tuhan kasih ular tedung. Pagut mereka sampai pada mati. Kemudian mereka minta ampun, dan Tuhan minta Musa untuk membuat ular tembaga. Jadi orang yang dipagut ular, pasti enggak berdaya. Mereka hanya bisa melihat ular tembaga itu, dan iman mereka dengan melihat ular tembaga itu, yang melambangkan dosa kita yang ditaruh di atas kayu salib, yang kemudian ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita bisa selamat. Lalu ayat 10 sampai 20, Tuhan memimpin mereka. Jadi mereka ikut sekarang setelah lahir baru ceritanya, setelah diselamatin, terus Tuhan mimpin mereka dan menyediakan air minum. Nah, lalu ayat 21 sampai 35, itu adalah dua kemenangan Israel terhadap Raja Orang Amori. Raja Sihon dan Raja Ok, orang-orang raksasa ini. Dua-duanya orang Amori. Jadi pasal 21 itu penuh dengan kemenangan. Ada tiga kemenangan Israel di situ. Sehingga pasal 21 itu bicara tentang bagaimana Tuhan yang bekerja dalam memberikan kehidupan dan memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel ini. Jadi nomor satu adalah ketika pakai ular tembaga itu ya. Orang yang sadar nih, dia udah dipagut ular dan racun udah menjalar di dalam tubuhnya. Kematian itu akan datang mengancam. Dia pasti udah gak berdaya dan gak bisa apa-apa. Namun kalau ia percaya dan ia mau pandang ular tembaga yang ditinggikan itu, artinya ia percaya bahwa hukuman atas dosanya yang berontak itu sudah dipindahkan ke atas tiang itu, maka dengan memandang ular tembaga itu, dia akan hidup. Kita tahu ya bahwa ular tembaga itu yang ditaruh di atas tiang itu melambangkan dosa kita yang ditaruh di atas kayu salib yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi bukan ular melambangkan Tuhan Yesus ya. Ular itu melambangkan dosa kita yang ditaruh di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus yang menanggungnya. Orang yang mau kemudian dipimpin Tuhan dalam batas-batas yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan jalan ke sini, ikut. Dan mereka bersuka cita dalam hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Makan mana, minum air yang Tuhan sediakan. Dan mereka terus maju dan mereka akan menang. Lalu orang yang mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan bilang itu orang Amori menyerang mereka, Tuhan bilang maju. Karena Tuhan yang akan berperang. Dan mereka maju saja, terus maju. Mereka akan menang karena Tuhan yang berperang. Sehingga mereka, ini ayat terakhir kita minggu lalu ya. Maka mereka mengalahkan Ok, Raja Bashar. Amori dan anak-anaknya dan seluruh rakyatnya. Sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas. Lalu mereka menduduki negerinya itu. Nah, catatan kemenangan ini di pasal 21 itu, Bapak Ibu, ada tiga catatan kemenangan. Itu sangat penting. Karena apa? Karena menunjukkan kalau Israel itu patuh dan Israel itu setia pada perintah Tuhan. Tuhan itu cuma bilang maju bergerak. Kalau mereka maju bergerak, Tuhan akan memberikan mereka kemenangan. Karena apa? Karena memang Tuhan yang bekerja di balik itu. Tuhan yang menyerahkan dua Raja Amori dan bangsanya kepada mereka. Jadi Amori yang ada di Sihon sudah dikasih kepada Israel. Dan yang kedua adalah Raja Gok di Amori yang ada di Bashar. Ini dua-duanya ini sudah menjadi milik Israel. Namun di mata dunia, Bapak Ibu sekalian, ketika Israel itu menang melawan Amori, di mata dunia siapa yang menang? Israel yang menang. Israel yang dapat reputasinya. Israel yang dapat namanya. Karena manusia itu cuma melihat apa yang ada di depan matanya. Sehingga Israel ini dipandang hebat banget. Bangsa yang hebat, bangsa yang pemberani, bangsa yang sangat kuat, yang dapat mengalahkan orang Amori. Karena orang Amori itu mentereng banget. Mereka itu sangat terkenal. Bangsa raksasa, perkasa, rampok. Yang sangat, kalau zaman sekarang itu adalah bangsa super power. Dan Israel itu berhasil mengalahkan dua. Langsung Raja Amori berturut-turut. Sehingga reputasi Israel itu jeng-jeng banget di mata dunia pada waktu itu. Itu yang menutup pelajaran kita minggu lalu. Sehingga pada minggu ini kita sambung langsung. Pasal 22 ayat 1. Jadi 22 ayat 1 itu semestinya merupakan bagian penutup dari pasal 21. Makanya nyempil sendiri dia. Kalau kita lihat di Alkitab kita juga demikian. Pasal 22 ayat 1 itu terpisah sendiri. Seolah-olah itu masih menjadi bagian sebenarnya dari pasal 21. Makanya saya taruh di sini. Jadi pasal 22 ayat 1. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab. Di daerah seberang sungai Jordan dekat Yeriko. Jadi cerita begini Bapak Ibu. Mereka kan sudah menang. Ini sudah menjadi daerah kekuasaannya Israel. Nah sehingga Israel itu sekarang ini berada di sini dia. Nah dekat Yeriko sini katanya ya. Jadi ini sungai Jordan kan. Sungai yang ada garis biru ini kan sungai Jordan. Jadi mereka sudah nyebrang nih di depan sungai Jordan dan sedang berkemah di dekat Yeriko. Jadi kira-kira di sini. Jadi supaya dapat gambaran kita. Nah jadi mereka dekat sini masih dekat sama Moab kan. Tapi ini kan sudah miliknya Israel. Moab tidak kan gitu. Nah sehingga pasal 22 ini dimulai dengan Balak Bin Sipor. Nah ini dia. Jadi Balak Bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Waduh. Jadi di mata dunia seperti tadi saya sudah tegaskan ya di mata manusia. Orang Israel ini sedang hebat-hebatnya. Punya reputasi yang hebat. Lebih hebat dari orang Amori. Karena secara visible kelihatan mereka mengalahkan dua Raja Amori. Bangsa, raksasa, perkasa yang adalah super power di zaman itu. Nah manusia itu enggak bisa lihat kekuatan Tuhan. Yang invisible, yang enggak kelihatan kan. Yang sebenarnya itulah yang menjadi penggerak utama. Yang berperan dan yang menyerahkan orang Amori ke dalam tangan Israel. Jadi sebenarnya bukan Israel yang hebat banget. Enggak. Israel itu cuma nurut Tuhan yang berperang. Tuhan yang serahin. Nah nih orang Amori ke dalam tangan orang Israel. Tetapi di mata manusia, wah Israel yang luar biasa hebatnya bukan? Nah maka si Balak Bin Sipor ini ya. Dia Raja Orang Moab ya. Maka gentarlah Orang Moab terhadap bangsa itu. Karena mereka lihat nih. Waduh banyak banget dia Israel ini. Lalu hati mereka kecut dan takut Orang Moab itu kepada Orang Israel ini. Nah jadi kenapa mereka ketakutan? Karena sebelumnya Moab itu pernah dikalahkan oleh Orang Amori. Nah gitu ceritanya ya. Itu yang kita baca mibu lalu juga ya. Jadi Moab itu pernah dikalahkan oleh Orang Amori. Nah sekarang ini Orang Israel mengalahkan Orang Amori. Dua lagi kan gitu. Sehingga si Moab sangat ketakutan gitu. Dan sangat terancam. Dan terancam kenapa? Karena Orang Israel itu berkemah di perbatasannya Moab. Moabnya udah deg-degan begitu. Waduh celaka nih bentar lagi giliran gue kan gitu ya. Nah di sisi Orang Israel mereka berkemah dengan damai. Mereka berkemah di dataran Moab itu sikapnya damai. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah perintahkan kepada bangsa Israel. Kamu gak boleh lawan. Gak boleh menyerang Moab. Karena Tuhan bilang aku sudah kasih tanah yang orang Moab yang tinggali itu. Itu haknya Bani Lot. Keponakannya Abraham nih si Lot ya. Itu akan menjadi miliknya Lot. Kamu jangan sentuh. Itu kata Tuhan. Nah kan gitu. Apakah pesan janji Tuhan kepada Lot ini orang Moab gak tahu? Logikanya orang Moab juga seharusnya tahu tentang janji Tuhan kepada Bani Lot itu. Kan gitu harus tahu dong. Lot itu bapak nenek moyang mereka. Keponakannya Abraham. Nah ketika Tuhan memberikan janji itu. Mestinya mereka klaim itu dong. Ini adalah daerah yang Tuhan memang kasih kepada Bani Lot. Nah namun begitu lihat Israel menang dari Amori ini ketakutan, kuatir. Dan kuatir dan ketakutan itu membuat mereka menyampingkan janji Tuhan. Persis kayak kita bukan Bapak Ibu ya. Ketika kekhawatiran kita ada banyak hal masuk kepala kita terus kita kuatir. Kita pasti lupa semua janji Tuhan bukan? Jadi memang kuatir kita itu begitu ada muncul kekhawatiran kita. Kuatir itu memfitnah gitu ya. Setiap janji Tuhan. Jadi janji Tuhan itu seolah-olah mustahil. Padahal itu fitnah loh. Karena Tuhan kalau berjanji Tuhan akan tepati. Tapi begitu masuk kuatir kita, kita lupa tuh janji Tuhan. Seolah-olah janji Tuhan, ah gak mungkin kan begitu. Karena kita kuatir. Nah sehingga saya diingatkan dengan ayat ini ya. Tuhan bilang jangan hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga. Tapi kalau kita kuatir nyatakan dalam segala hal keinginanmu itu kepada Tuhan. Di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejarah terat Tuhan yang melampaui akal kita. Melampaui segala akal kita. Itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi saya berharap ayat ini juga menegur saya. Saya juga berharap Bapak Ibu juga diencourage ya. Diingetin lagi melalui ayat ini. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 ini. Jadi kalau kita kuatir, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita nyatakan apa adanya di depan Tuhan ya. Dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur ya. Dan Tuhan akan menganugrahkan kita damai sejahteranya itu. Yang melampaui akal kita. Dan damai sejahtera itu akan memelihara hati kita. Dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus ya. Itu janji Tuhan buat kita. Nah, lalu berkatalah orang Moab itu kepada para tua-tua Midian. Jadi orang Moab udah ketakutan. Aduh Israel bentar lagi menyerang kita. Padahal Israel aman damai sentosa aja nih. Nggak akan menyerang orang Moab. Tapi orang Moab udah panik sendiri. Lalu orang Moab ini datang kepada para tua-tua Midian. Orang Midian adalah orang yang tinggal di Moab. Midian itu juga salah satu keturunannya ketura istri dari Abraham. Nah, mereka datang kepada tua-tua Midian. Lalu dia bilang begini, Tentu saja Laskar Besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita ini. Seperti lembu membabat habis tubuh-tubuhan hijau di Padang. Jadi mereka bilang, lihat tuh Israel. Waduh mereka bentar lagi akan babat habis kita loh. Nah, ada pun pada waktu itu si Balak bin Sipor tadi, dialah raja orang Moab. Nah, kemudian si Balak ini, Balak bin Sipor ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor. Jadi Bapak Ibu tolong catat ya. Si raja namanya Balak. Nah, si Balak ini mengutus utusan-utusannya begini kepada seseorang yang namanya Bileam. Anaknya si Beor ya. Bileam bin Beor. Anaknya Beor. Ke Petor, nama daerahnya. Yang di tepi sungai Efrat. Untuk apa? Jadi Petor itu adalah negeri di mana orang-orang sebangsanya untuk memanggil si Bileam ini. Nah, jadi kita bicara dulu tentang Bileam ya. Jadi Bileam ini diduga dia juga berasal dari bangsa yang sama dengan tua-tua Midian ya. Jadi ketika Balak ngomong nih sama tua-tua Midian, Midian hasil diskusi mereka, mereka oke panggil Bileam. Nah, artinya Bileam juga mungkin diduga nih ya dari para skolor mengatakan dia juga orang yang mungkin keturunan Midian juga. Nah, Midian itu adalah keturunan Abraham dari Ketura ya. Abraham kan istrinya Sarah, Hagar, sama Ketura ya. Dari Sarah dia dapat Isaac, dari Hagar dia dapat Ismael, dan dari Ketura tuh anaknya enam Abraham ya. Jadi Abraham tuh anaknya delapan. Nah, Midian itu adalah salah satu anak dari Ketura. Itu ada di kejadian 25. Bapak-Ibu ya kalau ada waktu silahkan untuk membaca kejadian 25. Nah, jadi si Bileam ini diduga juga keturunan Abraham berasal dari Midian. Kan begitu. Nah, arti nama Bileam itu adalah artinya Bileam itu artinya penghancur. Nah, lalu bapaknya namanya Beor. Beor itu artinya penelang, tukang telang kan gitu. Sehingga dua-dua nama ini agak serem gitu ya. Ini adalah nama yang diduga bahwa mereka ini memang keluarga paranormal. Keluarga dukun gitu loh ya, keluarga paranormal. Nah, sementara Petor itu, dia datang dari Petor. Petor itu terlepak dekat dengan sungai Efrat. Padahal orang Israel lagi dari sungai Yordan. Ini sungai Efrat, jauh disuruh. Di Mesopotamia, daerah yang cukup jauh dari Moab. Nah, ini petanya ya Bapak-Ibu ya. Kita belajar peta dikit aja hari ini. Nah, ini kanaan di sini ya. Nah, Israel kan lagi di sini nih. Lagi dekat-dekat sungai Yordan di sini ya. Nah, Petor itu dekat sungai Efrat. Jadi itu kira-kira di daerah sekitar sini ya. Nah, saya besarkan petanya. Jadi Israel lagi ada dekat Moab. Ini kan si Moab nih ya. Si Balak bin Sipor. Nah, dia lagi mau memanggil si Bileam di Petor. Nah, ini cukup jauh nih jaraknya. Kok bela-belain banget gitu ya. Nah, berarti Bileam ini tentunya tuh seorang paranormal yang reputasinya tuh gede banget gitu loh. Ini ngetop abis nih. Ini paranormal sakti kan gitu ya. Jadi Bileam itu tentunya seorang paranormal yang hebat gitu. Sehingga si Balak, Raja Balak, Raja Moab ini perlu upaya besar sampai utus orang untuk panggil Bileam yang jauh itu datang ke Moab. Nah, ini kita mesti bayangkan konteksnya ya Bapak-Ibu ya. Jadi si Bileam ini memang wah ini pasti orang sakti banget lah kan gitu ya. Nah, lalu dipanggil dengan pesan. Nah, jadi dititip nih utusan ke Sonono kan. Bawa ya pesan ini kata si Balak. Ketahuilah ada satu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Dan mereka nih yang buahnya ini sedang berkemah di depanku. Waduh kan dia exagerate gitu ya. Karena itu datanglah, please gitu ya. Datanglah dan kutuk. Nah, kata kutuk itu bahasa aslinya arar. Kutuk di sini ini artinya bener-bener mengutuk pahit banget gitu. Menimbulkan kutuk lah ya. Apa yang nama bahasa Indonesia ya kutuk. Kutuk gitu. Mengutuk bangsa itu bagiku. Jadi, Bileam kamu datang ya. Tolong datang. Kamu kutuk bangsa itu sebab mereka lebih kuat daripadaku. Jadi si Balak ini sadar bahwa Moab itu lebih lemah dari Israel. Karena Israel baru gagah perkasa mengalahkan Amori kan. Jadi dia bilang semua mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin kalau kamu kutuk nih, baru aku tuh sanggup mengalahkan mereka dan menghalau mereka dari negeri ini. Kan gitu. Nah, jadi Bapak-Ibu kita mesti mengerti cara pikir orang dulu ya. Zaman itu, zaman timur dekat kuno, ada dua cara berperang. Perang pertama adalah cara fisik. Berantem mungkin gitu. Fisik ketemu gitu, bunuh-bunuhan. Cara kedua adalah memakai supranatural. Pakai paranormal begini, tukang mantra begini ya. Nah, Raja Moab jelas tidak berani berperang secara fisik dengan Israel. Karena reputasi Israel yang sangat hebat itu kan, telah mengalahkan dua Raja Amori berturut-turut. Sementara orang Moab malah kalah dari orang Amori. Jadi, berani nggak? Nggak berani. Keder kan gitu. Nah, sehingga Raja Moab, si Balak, terpaksa memakai cara supranatural. Pakai mantra gitu loh dari paranormal ya. Karena menurut kepercayaan mereka, satu bangsa dan Tuhannya dan ilahnya itu merupakan satu kesatuan. Kan gitu ya. Nah, jadi paranormal yang dipakai ini, biasanya mereka pakai cara-cara supranatural juga. Yang berkesan misterius. Kan gitu ya. Nggak tahu kita caranya bagaimana. Tapi kerjanya begini. Si paranormal itu seolah-olah merayu para Tuhan gitu ya. merayu para ilah itu untuk tahan kuasamu. Kamu tahan kuasamu sehingga bangsa itu nggak dilindungi sama ilahnya kan. Sama Tuhannya gitu ya. Tidak dilindungi sehingga lemah. Sehingga ketika ada bangsa menyerang bangsa itu, ilahnya nggak melindungi dia. Dengan mudah bisa dikalahkan. Jadi ceritanya begitu. Mengapa paranormal ini perlu merayu ilah itu kemudian gampang mereka dikalahkan setelah itu. Nah, lalu kata masih pesannya si Balak nih ya. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Jadi dia bilang, Bileam, datang deh. Kamu kutuk bangsa itu ya. Karena mereka lebih kuat dariku. Aku nggak bisa ngalahinnya. Karena gue yakin banget. Lu hebat banget, Bileam. Lu sakti deh. Karena siapa yang kau berkati, pasti beroleh berkat. Siapa yang kau kutuk, pasti kena kutuk. Kan begitu ya. Nah, jadi Balak ini memuji reputasi besar Bileam. Orang yang kau berkati, pasti diberkati. Orang yang kau kutuk, pasti kena kutuk. Nah, harapannya, tentunya dia punya harapan kan, bahwa pujian atas kesaktian si Bileam ini, akan membuat si Bileam ini termotivasi datang untuk menolong si Balak. Kan begitu ya. Nah, jadi dalam konteks kita nih Bapak Ibu, kalau kita bekerja gitu ya, sering sekali, di kantor juga demikian ya, orang itu sering dipuji gitu ya, dihargain gitu. Dan itu membuat si karyawan itu termotivasi untuk bekerja. Apakah itu merupakan sebuah manipulasi? Manipulasi positif mungkin ya. Jadi memang orang perlu dipuji, memang orang perlu dihargai, supaya mereka termotivasi untuk memberikan yang paling baik. Nah, itu yang dilakukan sama si Balak kepada Bileam. Dipuji Bileam. Lu memang sakti lu Bileam. Nah, behind the scene-nya bagaimana coba? Nah, ya. Kalimat Balak ini, kalau kita pikir-pikir nih Bapak Ibu, saya mau ceritain behind the scene-nya ya. Kan dia bilang nih, sebab aku tahu Bileam, siapa yang kau berkati, beroleh berkat. Siapa yang kau kutuk, kena kutuk. Nah, kata kutuk disini kan spesifik ya. Dia pakai kata arar ya. Itu kata keras banget. Artinya memang mengutuk. Begitu ya. Nah, tentunya si Balak, Raja Moab ini, ini bukan karangan dia. Tentunya dia pernah dengar nih, kalimat ini datang dari leluhur midian mereka. Keturunan Abraham tadi kan. Nah, rupanya kalau digali-gali, itu sebenarnya datang dari kalimat Tuhan kepada Abraham. Nah ya, kalau kita buka kejadian 12 ayat 1-3, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, lalu Tuhan bilang, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kata yang digunakan di kejadian 12 ini, ini jauh sebelumnya ya, jaman Abraham, itu kata yang sama. Aral. Yang artinya kutuk. Sehingga ketika Balak menggunakan kata ini, itu kata yang nggak umum. Sehingga orang pasti tahu bahwa dia sebenarnya mengutip dari Abraham. Jadi, itu yang dibawa sama si Balak yang diungkapkan. Nah, dalam kasus kejadian ini, ketika Tuhan bicara sama Abraham, mari kita lihat konteksnya. Tuhan itu adalah tokoh utamanya ya, yang berperang, yang melakukan segala sesuatu. Nah, Tuhan itu adalah tokoh utama yang memberkati atau yang mengutuk. Tuhan itu sumbernya ya. Sumber berkat, sumber kutuk. Kalau Tuhan mengasihi, Tuhan berkati, Tuhan nggak suka, Tuhan kutuk. Tuhan yang menjadi sumber ya. Namun, Tuhan ini dapat memakai hambanya, dalam hal ini Abraham, untuk menjadi saluran berkat dan kutuknya. Makanya dia bilang sama Abraham, Kamu menjadi saluran ya. Kamu memberkati orang, akan kuberkati. Kamu mengutuk orang, akan kukutuk. Kan begitu. Jadi, itu pikiran Tuhan ya, bahwa Abraham ini adalah saluran dia, hamba dia, untuk menyalurkan berkat dan kutuknya. Nah, si Bileam ini, kemungkinan Bapak Ibu, dia juga pernah dipakai Tuhan, sama seperti Abraham, menjadi hamba Tuhan, dan menjadi penyalur berkat dan kutuk Tuhan. Sehingga benar, siapa yang diberkatinya akan diberkati, siapa yang dikutuknya akan kena kutuk. Jadi, Bileam ini, dia juga sambadi gitu ya, yang pernah dipakai Tuhan, seperti Abraham. Nah, namun, di mata manusia, kembali ini, mata manusia yang terbatas ini, manusia ini kan cenderung mengagung-agungkan, apa yang bahasa Jawanya, eto gitu ya, yang cepo gitu, yang kelihatan gitu loh. Nah, si Bileam, sang hamba penyalur ini, menyalurkan berkat Tuhan, orang itu diberkati. Menyalurkan kutu orang, orang itu dikutu. Kesannya dia yang hebat, dan dia yang sakti. Nah, di dalam keterbatasan manusia itu, manusia itu nggak bisa lihat Tuhan di balik itu. Tuhan yang invisible. Tuhan yang nggak kelihatan, di balik berkat dan kutukan, yang lewat mulutnya Bileam. Jadi di mata manusia, Bileam yang hebat, kan begitu. Nah, sama seperti ini Bapak-Ibu, ketika kita melihat orang juara, misalnya begitu ya, yang kita lihat, aduh, yang di depan mata, oh badannya memang gede, oh memang dia cakep orangnya, dan seterusnya. Kita nggak lihat apa kerja kerasnya yang tidak terlihat oleh mata. Sama, di dalam pelayanan kita juga, kita mungkin bisa melihat, oh gerejanya gede banget ya, buset, jemaatnya banyak banget ya, waduh, ini sukses banget ya pelayanannya. Kan gitu. Yang kita lihat adalah, apa yang terlihat? Oh jelas aja, orang kayanya banyak, duitnya banyak, ada yang nyumbang, dan seterusnya. Yang kita lihat adalah, yang terlihat oleh mata. Tetapi kita nggak bisa lihat, apa yang terjadi di balik itu. Kenapa Tuhan misalnya, memberkati gereja itu. Kenapa Tuhan memakai, misalnya gereja itu dengan luar biasa ya, bisa dalam jumlah jumlah jemaat, atau misalnya dalam firman Tuhan yang Tuhan pakai, itu benar-benar mentransformasi hidup orang, orang nggak bisa lihat kan. Bapak, Ibu misalnya contoh dalam kelas kita ini, Bapak, Ibu bisa lihat saya kan. Tetapi, kita nggak tahu kan bagaimana Tuhan bekerja melalui kelas ini untuk merubah hidup kita, bukan? Kita nggak tahu kan, nggak bisa lihat kan. Nah, sehingga Tuhan bilang apa? Di Yohanes 15, Tuhan Yesus bilang apa? Akulah pokok anggur, dan kamu tuh ranting-rantingnya. Biaran siapa yang tinggal di dalam aku, aku tuh berbuah, aku di dalam dia, ia kan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tuh nggak bisa bikin apa-apa. Jadi, kalau kita lihat kesuksesan nih, sebelah kiri gambar ini, ada orang juara satu, juara dua, juara tiga, oh ya jelas, dia kerja keras, dia punya ini, dia punya itu, dia rajin, segala macam. Pertanyaannya, sadar nggak itu rajin dari mana? Kerja keras dari mana? Kenapa orang itu termotivasi? Kenapa orang itu punya inspirasi seperti itu? Apa bukan Tuhan yang bekerja di dalam kita? Kan begitu ya? Jadi, yang di Yohanes 15, yang Tuhan mau bilang adalah, kalau kamu di luar aku, kamu tuh nggak bisa berbuat apa-apa. tetapi karena engkau diam di dalam aku, melekat kepada pokok anggur itu, Tuhan dengan meluasa bisa berbuat apa-apa di dalam kita. Jadi, Bapak Ibu kembali nih, mata manusia terbatas banget ngelihatnya. Kita tuh nggak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan di balik itu semua. Tapi yang kita tahu, Tuhan bilang, di luar Tuhan, kamu tuh nggak bisa apa-apa sebenarnya. Makanya kita nggak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Jadi, di mata manusia yang terbatas, manusia cenderung memang mengagung-agungkan apa yang kelihatan. Bileam menjadi hamba penyalur yang hebat dan sakti. Dalam keterbatasan, manusia memang tidak bisa melihat Tuhan di balik semua ini. Nah, gebleknya, bukan gebleknya, cilakanya, si Bileam ini tanpa merasa bersalah, tepuk dada dia. Wah, memang pantas. Kan gitu. Haleluya dia. Dia sambut reputasi. Memang hebat gue ini. Emang sakti. Jadi, ketika Balak bilang sama dia, lu memang hebat sih, Bileam, orang yang lu berkati, diberkati loh. Lu orang yang dikutuk, karena kutuk loh. Dia terima, Bapak Ibu. Dia merasa, wah, memang gue hebat. Nah, ini adalah manipulasi keji yang dilakukan Bileam. Dia memanfaatkan panggilannya. Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan, kan? Jadi penyalur berkat kutuk Tuhan. Dan Tuhan pernah pakai dia, dengan hebat. Sehingga memang orang yang dia kutuk, akan terkutuk. Orang yang diberkati, akan diberkati. Dia adalah hamba penyalur. Tetapi, wah, sekarang berubah nih. Karena dianggap, wah, manusia bilang, wah, lu yang sakti. Wah, dia berubah. Gue memang tokoh sakti. Memang gue yang atur Tuhan. Sumber berkat itu tuh, gue yang atur. Jadi Tuhan itu akan memberikan berkat kepada orang yang gue rekomendasi. Nah, kan gitu. Tuhan akan mengutuk kepada orang yang gue suruh Tuhan kutuk. Lihat ya, manipulasinya ya Bapak Ibu ya. Tuhan memakai orang ini semula menjadi hambanya menyalurkan berkat dan kutuk. Eh, si hamba gede kepala. Sakti kan gue kan? Kan gitu ya? Gue yang hebat nih. Sekarang dia bilang nih, gue yang atur Tuhan. Tau gak lu? Lu kalau mau minta berkat Tuhan, lu datang sama gue. Lu baik-baik sama gue ya. Gue bilangin Tuhan, supaya lu diberkati. Wah, jadi di tokoh sakti dong ya. Yang bisa mengatur Tuhan. Nah, itu behind the scene-nya. Ini yang menjadi manipulasi reputasinya ya. Jadi reputasinya itu kemudian dipakai sama dia untuk memanipulasi segala macam. Itulah yang terjadi sama si Bileam ini. Nah, jadi si Balak ini, dia kan suruh nih utusannya pergi kepada si Bileam ya, Raja Balak. Nah, lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian. Pergi mereka sama-sama ya. Membawa di tangannya upah penenung. Nah, jadi selain pujian tadi itu, mereka juga bawa fee untuk Bileam. Sang paranormal profesional bereputasi sakti ini. Bileam kan udah ngetok banget profesional, bayarnya mahal kan gitu. Sakti pula. Nah, setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah para utusan ini pesannya si Balak ya, Raja Moab. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, si paranormal ini. Gini deh, bermalam deh disini ya, malam ini ya. Maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan. Dia pakai kata Yahweh disitu ya, kepadaku. Nah, Bileam nih ya, dengan pro ya, dia memainkan peranannya sebagai hamba Yahweh, Tuhannya Israel. Jadi, ini orang memang jago banget. Dia memainkan perannya sebagai hamba Tuhan, Yahweh, Tuhannya Israel. Nah, perhatikan disini Bapak Ibu, dia memakai nama Tuhan. Si Bileam ini berani dia pakai nama Tuhan, nama Yahweh ya, untuk meyakinkan, memberi kesan, meyakinkan kepada tamu-tamunya, gue ini orang kepercayaannya Tuhan, tau gak lu? Gue tuh kenal Tuhan tuh sama namanya. Ya, coba, nama pribadi Tuhan, Yahweh tuh gue kenal. Makanya aku menyebutnya dengan Yahweh. Tuhannya Israel. Nah, maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Tinggallah mereka di situ. Nah, kemudian datang Tuhan kepada Bileam, serta berfirman kepada Bileam. Siapa tuh orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Tuhan bertanya kepada dia. Perhatikan disini Bapak Ibu, gak ada catatan Bileam yang nanya sama Tuhan. Tuhan, Tuhan, ini orang datang mau nanya. Gak ada. Gak ada catatan itu ya. Bileam gak bertanya apa-apa sama Tuhan, tetapi Tuhan justru yang berinisiatif bertanya kepada Bileam. Nah, betul bukan? dan Tuhan disini menunjukkan apa? Kenapa Tuhan yang inisiatif ngomong sama Bileam? Karena Tuhan menunjukkan gini, Tuhan itu adalah tokoh independen. Tuhan itu tidak pernah tergantung sama siapapun. Dia adalah tokoh independen yang tentu saja berhak dan tentu saja bisa ngomong kepada siapa saja, tentang apa saja, karena dirinya adalah Tuhan, pemilik alam semesta ini yang berdaulat dan tidak terbatas. Bukan? Nah, ya. Namun, perhatikan kata ini. Musa itu mencatat kata Tuhan disini adalah Tuhan. Kecil. T-nya besar, U-H-N-nya kecil. Yang dalam bahasa Ibrani itu adalah Elohim. Terjemahan dari Elohim. Jadi, kata Tuhan yang dipakai Musa disini adalah kata generik yang artinya Tuhan. Elohim. Bukan pakai T-U-H-A-N besar. Yang terjemahan dari Yahweh. Y-H-W-H. Sehingga artinya apa? Artinya dalam konteks ini, Tuhan itu ngomong sama Bileam, tapi tidak pakai dirinya secara pribadi. Jadi kalau Bileam ngomong, nanti yang gue tunggu ya, apa Tuhan Yahweh ngomong sama gue, dia sok kenal aja. Tuhan ngomong sama dia, nggak pakai nama Tuhan. Pakai nama generik. Sehingga Bapak Ibu, ini merupakan satu pelajaran bagi kita. Tuhan secara pribadi, namanya T-U-H-A-N, Yahweh, itu akan mengungkapkan nama pribadinya itu hanya kepada orang yang dikasihinya. kalau kita bisa kenal Tuhan dengan nama pribadinya yang Tuhan ungkapkan kepada kita, wow, itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita berhubungan dekat dengan Tuhan, kita berdoa, kita diam, kita bisa ngomong sama Tuhan, mengalami encountering dengan Tuhan, maka kita akan terpesona karena Tuhan akan singkapkan nama pribadinya kepada kita. Contoh Bapak Ibu, ketika saya benar-benar berdoa dan bergumul dengan Tuhan, pada suatu ketika, dan Tuhan itu memberikan saya suatu namanya yang saya suka sebut di sini, yaitu Tuhan itu adalah Tuhan pemilik hati dan pemilik hati. Jadi Tuhan itu pemilik hati dan penilik hati. Nah, itu adalah nama Tuhan yang disikapkan untuk saya, yang saya sharingkan ke Bapak Ibu semua ya. Jadi, itu adalah satu pengalaman yang Tuhan sendiri nyatakan, bahwa Angeline, aku itu pemilik hatimu, dan aku ini tahu loh hatimu itu, penilik hatimu. Nah, itu adalah satu statement yang Tuhan ceritakan kepada kita. Nah, saya sangat berharap Bapak Ibu, ketika kita berdoa, ketika kita betul-betul sendiri bersama Tuhan, Tuhan itu berbicara, dan Tuhan itu menyatakan dirinya secara pribadi. Nah, jadi balik ke cerita Bileam, Bileam tidak mendapatkan itu. Tuhan di sini, Musa mencatat adalah Tuhan generik, Tuhan tidak berbicara kepada dia dengan namanya Tuhan ya, tetapi secara umum saja. Nah, dan berkatalah Bileam kepada Tuhan, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepada ku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya, karena itu datanglah. Dan kemudian dia bilang apa? Serapahlah mereka bagiku. Dia pakai kata kabab, bukan arar lagi ya, bukan kutuk. Serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu. Mari kita bandingkan ya, dengan pesan barak yang asli. Pesan barak yang asli itu mesti kita bandingkan dengan laporan Bileam kepada Tuhan. Baru kita tahu ini manusia benar apa kagak. Jadi, pesan barak itu aslinya adalah, dia bilang begini, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir, sama ya, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, sama, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk. Kembali, ini kata yang berbeda Bapak Ibu. Perhatikan ya, kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku, mungkin aku sanggup mengalahkannya dan mengalau daya negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Itu kata kutuknya sama semua, Arab. Jadi, kalau kita bandingkan head to head begini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan dua perbedaan signifikan. Yang sangat jelas. Nomor satu adalah, Pertama, dengan berani Bileam mengubah kata keras balak, barak, bukan barak, balak, sorry. Bileam mengubah kata keras balak untuk mengutuk. Balak itu menggunakan kata yang sangat keras, arar, artinya itu bitterly cursed. Mengutuk dengan abis. Mengutuk sampai tuntas, intinya diputuk Israel. Digantinya dengan kata yang lebih lunak, memakai kata serapah, kabab. Jadi, kata si balak yang keras itu diganti sama Bileam, kasih pakai kata yang lebih lunak, serapah. Tujuannya apa? Jelas tujuannya memanipulasi Tuhan. Si Bileam ini kurang ajar. Dia mau memanipulasi Tuhan. Dia mau memberikan kesan, bahwa permintaan si balak ini, hanya main-main. Kalau Tuhan dengar, oh dia cuma mau serapahi Israel. Ya sudah lah. Israel itu kan buah hatinya Tuhan. Kalau Tuhan dengar nih, mau ngutuk anak gue, enak aja lu. Tuhan kan akan marah. Tapi mau diserapahi itu, artinya mau dikatain kasar aja mungkin. Itu seperti ancaman main-main. Bukan kutukan yang serius. Nah itu dia. Sehingga Tuhan, si Bileam itu mencoba memanipulasi Tuhan. Memberikan kesan si balak, ini cuma mau main-main kok. Dia cuma minta gue serapahin Israel, bukan kutuk. Yang kedua, perhatikan Bapak-Ibu. Dengan berani, Bileam menghilangkan alasan kenapa si balak datang kepadanya. Si balak itu kan datang kepadanya, karena balak itu bilang, sebab gue tahu kesaktian lu kan. Lu mengutuk, wah kena kutuk, diberkati orangnya. Nah dia enggak nyampein itu, disembunyikan sama adik ya. Apa tujuannya coba? Kembali untuk manipulasi Tuhan. Karena ketika balak, bisa ngomong begitu artinya apa? Di mata balak, si Raja Moab ini, si Bileam ini bukan lagi hamba. Bukan lagi hamba Tuhan, cuma menyalurkan berkat Tuhan. Oh enggak. Di mata balak, Bileam itu sakti. Tokoh sakti yang bisa atur Tuhan. Yang bisa mengatur, eh Tuhan kasih berkat ini ya, sesuai dengan keinginan gue. Oh jangan, itu enggak perlu dikasih berkat. Yang ono aja. Ini kasih kutuk aja. Nah kayak gitu. Di mata si balak, Bileam itu sesakti itu. Jago nih. Dia bukan lagi hamba Tuhan. Dia pengatur Tuhan. Paranormal sakti. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Bileam. Setelah Bileam ngomong begitu sama Tuhan, Tuhan berfirman kepada Bileam. Jangan kamu pergi bersama-sama dengan mereka. Jangan engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Nah, perhatikan Bapak Ibu di sini. Ada dua pesan yang sangat jelas dalam perintah Tuhan ini. Saya warnain beda itu ya. Pesan pertama adalah Tuhan bilang, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Dengan utusan si balak itu. Lu jangan pergi sama dia. Pesan yang kedua, lu jangan mengutuk bangsa Israel. Karena Israel itu telah diberkati. Tuhan itu melarang dan memberikan alasannya. Kamu jangan kutuk karena bangsa itu sudah kuberkati. Kira-kira Tuhan ngomongnya gitu ya. Tuhan marah dan Tuhan kasih tahu alasannya apa. Maka, ketika Tuhan sudah bilang seperti itu, Bapak Ibu, artinya setiap rencana atau setiap tindakan dalam otak si Bileam, gue mau pergi atau gue mau kutuk baru rencana doang. Itu artinya sudah melawan Tuhan. Apalagi kalau dilakukan. Jadi maka rencana atau tindakan untuk pergi bersama mereka atau untuk mengutuk Israel itu artinya melawan Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, jangan pergi, jangan kutuk. Jadi pagi-pagi Bileam bangun. Bangunlah Bileam pada waktu pagi. Lalu dia berkata kepada pemuka-pemuka balak itu, pulanglah ke negerimu sebab Tuhan Yahweh tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Benar dong dia ngomong kan? Nah, tapi coba perhatikan di sini. Bileam ini dengan berani kembali, dia potong firman Tuhan. Dia potong dan dia tiadakan pesan Tuhan. Perhatikan ya. Jadi yang dia sampaikan apa? Dia sampai cuma satu pesan saja. Bahwa ia tidak diizinkan pergi. Bagaimana dengan pesan kedua? Tidak disampaikan sama dia. Dia menghilangkan pesan kedua. Mestinya kan dia ngomong, lu pulang deh gitu ya. Karena Israel itu tidak bisa dikutuk. Israel itu sudah diberkati Tuhan. Dia tidak ngomong pesan kedua ini, Bapak Ibu. Dia diam saja. Yang dia sampaikan cuma pesan pertama. Gua tidak diizinkan pergi. Tuhan tidak diizinkan aku pergi bersama-sama sama kamu. Pesan kedua, dilenyapkan sama dia. Nah, mengapa dia lenyapkan? Karena dia memang ingin jadi tokoh sakti pengatur Tuhan. Nah, dalam hal ini, jadi ketika perintah Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya, ketika Tuhan bilang, Israel itu tidak bisa dikutuk, gua udah berkatin. Kan tidak sesuai dengan keinginan hatinya, dia mau Tuhan ngutuk Israel. Kan gitu, supaya dia dapat duit nih dari si balak kan. Sehingga ketika perintah Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya, makanya dia diam saja. Dan dia dengan sengaja menghilangkan pesan Tuhan begitu saja. Nah, Bapak-Ibu, itu adalah pola dari manipulator. Kalau kita perhatikan, ini banyak sekali di dalam hidup kita ini, dalam keadaan kita sehari-hari, terjadi banyak manipulator spiritual. Apakah itu terjadi di pusat pelayanan kita, apakah itu terjadi di gereja, atau di manapun. Banyak manipulator spiritual. Manipulator spiritual itu, nomor satu, polanya adalah dia mempengaruhi untuk dengan manipulasi. Dia memanipulasi itu dan memberikan pengaruh besarnya. Seperti benar-benar lihai deh. Kita kayak ngelihat ular ini kok lucu kan gitu ya, manis gitu ya, tapi sebenarnya berbahaya. Jadi, para manipulator spiritual ini suka menggunakan ayat-ayat Alkitab, tapi di luar konteks. Terus dia ngomong nih ya, kita yang, ya nama juga jemaat awam, bisa terdengar, bisa dengarnya, wah benar juga ya, terdengar benar dan meyakinkan, tapi sebenarnya, enggak. Dia pakai-pakai ayat itu untuk menggiring jemaatnya untuk kepentingan tertentu sebenarnya. Untuk ngegolin apa yang dia rasa benar. Dia berani penggal ayat firman Tuhan. Dia sampein cuma separoh aja, kayak si Balak tadi. Sampein cuma, eh si Balak, si Bileam, menyampaikan cuma separoh aja. Karena itu yang sesuai dengan keinginan hatinya. Yang enggak sesuai dengan keinginan hatinya, dia enggak nyampein, dia diem-diem aja. Nah, itu dia. Mereka mempengaruhi dengan manipulasi. Dia cuma sampaikan separoh kebenaran untuk mempaksain pikirannya. Yang kedua, banyak para hamba Tuhan manipulator ini mengendalikan dengan otoriter. gayanya gimana? Menekankan. Gue nih pemimpin spiritualnya ya. Kalau misalnya orang muslim, ini kiainya nih, ulamanya. Enggak boleh dibantah. Enggak ada celah untuk masukkan. Selalu benar. Kan begitu. Atau dia mengatasnamakan Tuhan. Keputusannya salah, Tuhan ngomongnya begitu kok. Kan begitu. Dan dia memakai kata itu menjadi garansi kebenaran dalam dirinya. Lalu sering para manipulator ini sengaja kalau ngomong itu enggak jelas. Menciptakan ketidakjelasan dengan sengaja. Enggak transparan. Banyak hal yang ditutup-tutupi. Kemudian kalau ditanya, itu rahasia hamba Tuhan. Enggak boleh tanya-tanya. Pesan yang dia sampaikan itu sengaja dibikin tumpul. Orang enggak ngerti kan? Ya memang itu tujuannya. Supaya enggak dipahami dan menimbulkan dugaan-dugaan yang bercabang-cabang. Menimbulkan ambigu. Lalu para manipulator ini kerjanya apa? Selalu cari celah. Jago negosiasi. untuk mendapatkan apa yang diinginkan hatinya. Nah itulah para manipulator ya. Jadi kita balik lagi ke ceritanya si Bileam ini. Memang manipulator itu Bapak Ibu yang jago ya. Itu tuh enggak memiliki reputasi untuk manipulasi. Jadi Bapak Ibu kita masih paham ya. Di antara pemimpin spiritual itu banyak manipulator. Tetapi enggak kelihatan gitu loh. Enggak samar-samar kita pun bingung. Saking pinternya. Nah itu manipulator sejati ya. Enggak pernah memiliki reputasi untuk manipulasi. Tapi dia manipulator. Nah sehingga si Bileam ini begini. Dia diam aja. Karena pesan kedua Tuhan itu enggak sesuai dengan hatinya. Enggak bisa dia sampein kepada orang ini eh lu pulang aja deh. Israel tuh enggak bisa dikutuk. Pecuma deh. Lu mau ajak gue juga pecuma. Enggak ada gunanya. Israel itu tidak bisa dikutuk. Karena Tuhan memberkati mereka. Nah itu dia enggak nyampein teman-teman Bapak Ibu. Dia diam aja. Nah dan celakanya lagi. Dalam menjalankan cara manipulatifnya ini si Bileam ini berani banget tanpa gentar. Dia memakai nama Tuhan yang kudus. Ini manusia luar biasa kurang ajaran ya. Jadi dia tuh berani banget potong firman Tuhan. Hilangkan firman Tuhan ya. Tapi enggak ada takutnya dia pakai nama Tuhan loh. Mengatasnamakan Tuhan. Tuhan itu jadi jualannya dia. Seolah-olah begitu ya. Jadi padahal Tuhan udah bilang kan kamu jangan menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena Tuhan menuntut bersalah bagi orang yang menggunakan namanya dengan salah ya. Nama Tuhan kita itu kudus Bapak Ibu. Dia saya mengatakan begini. Tuhan Yahweh semesta alam akan ternyata maha tinggi di dalam keadilannya ya. Tuhan yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu dalam nama Tuhan yang kudus itu di dalam kekudusannya itu ada keadilannya. Ada kebenarannya. Artinya orang yang main-main dengan nama Tuhan sebentar lagi lihat aja ya. Tuhan akan menyatakan keadilannya dan kebenarannya untuk orang itu. Karena nama Tuhan itu jangan dijual-jual. Gak boleh mengatasnamakan Tuhan untuk sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Itu dosanya luar biasa ya. Nah ini yang dilakukan Biliam. Jualan nama Tuhan dia. Nah lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu ya. Setelah Moab si Biliam bilang pulang deh gitu ya. Gue gak ikut nama lo. Tapi dia diem. Dia gak bilang kenapa alasannya dia gak ikut. Jadi berangkat pemuka-pemuka Moab itu dan setelah mereka sampai kepada Balak mereka berkata Biliam itu menolak datang bersama-sama dengan kami. Tetapi Balak memutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Jadi Balak gak nyerah. Karena apa? Namun karena Biliam itu gak mengatakan alasan sesungguhnya. Alasan sesungguhnya kan udah jelas Israel tuh gak boleh dikutuk. Tapi gak ngomong kan? Maka si Balak itu mempunyai asumsi sendiri. Dia bilang nih waduh ini si paranormal sakti ini memang gak mempan ya dipuji ya. Dia kan udah puji tadinya kan? Tapi ini orang memang harus benar-benar dihormati. Makanya si Balak mengutus lebih banyak orang lagi dengan status yang lebih tinggi kepada si Biliam untuk jemput dia. Nah lalu datang nih orang-orang itu kan. Setelah mereka sampai kepada Biliam berkatalah mereka kepadanya ya. Begini kata Balak bin Sipor janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku sebab aku akan memberikan upahmu sangat banyak dan apapun yang kau minta daripadaku aku akan mengabulkannya. Datanglah. Terus dia bilang apa? Dan serapahlah bangsa itu bagiku. Nah perhatikan disini Bapak Ibu. Jadi si Balak ini benar-benar percaya kesaktian Biliam. Makanya dia berasumsi nih si Biliam gak mau datang nih. Waduh kurang terhormat kali yang jemput. Oke. Sudah jemput. Wah ini karena sakti nih. Jangan-jangan harga gue gak cucuk gitu ya. Si Biliam lagi pasang harga nih. Gak cukup dengan fee paranormal profesional biasa aja. Maka si Balak itu berani janjiin jumlah yang fantastis yang bisa disesuaikan. Sesuai dengan harapan Biliam. Wah kan. Dia bilang gue bayar deh. Berapa aja deh. Apapun yang kau minta aku kasih. Aku kabulkan. Nah kemudian perhatikan disini katanya. Dan Balak menurunkan standar pemerintahannya. Dia gak lagi minta Biliam kutuk. Arar. Tapi dia bilang serapahi aja deh. Gak apa-apa. Kenapa dia menurunkan standarnya begitu Bapak Ibu? Karena di pikirannya Balak nih si Biliam ini kan sakti. Maka serapahnya Biliam pun pasti sama kerasnya dengan kutukan. Jadi gak apa-apa lah. Gue turunin ya. Supaya si Biliamnya mau gitu. Karena kata kutuk itu keras banget gitu. Tapi dia bilang kan lu sakti. Lu serapahi aja pasti dampak itu kayak kutuk gitu. Nah ini pinter si Balaknya. Tetapi rupanya sih. Karena apa? Karena si Balak ini rupanya benar-benar desperate. Dia tuh gak punya pengharapan lagi. Pengharapan itu hanya tergantung sama Biliam. Dia ketakutan lihat Israel itu yang ada di depan matanya. Padahal Israel gak ngapa-ngapain. Tetapi dia ketakutan sendiri dan dia bilang aduh Biliam please gitu. Datang deh lu mau upah berapa aja gue bayar dah. Gak usah kutuk dah. Serapah aja dah. Jadi dia udah benar-benar desperate. Tetapi Biliam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak. Sekalipun tuh ya si Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh. Aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar. Yang melanggar titah Tuhan. Yahweh Tuhanku. Nah Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Jawaban Biliam ini sebenarnya bukan jawaban yang tulus. Ini adalah jawaban yang menunjukkan kelihaiannya. Kelihayan seorang manipulator ini dalam negosiasi. Bapak Ibu saya ini certified dalam negosiasi. Bapak Ibu saya kerja di retail lama ya. Dan saya diajarin negosiasi. Jadi saya bisa menangkap ini orang nih bandit banget gitu ya. Dia menunjukkan kelihayan manipulator. Dan ini adalah cara dia negosiasi. Jadi biar tuh sadar banget bargaining powernya itu sangat tinggi. Si Balak ini nih Raja Moab ini sudah desperate. Nah itu butuh dia tuh bargaining power tinggi dong. Nah maka dengan licik dia tekankan. Gue ini cuma hamba Tuhan. Tuhan itu Tuhanku. Aku ini cuma hamba. Nggak punya kuasa apa-apa. Aku cuma bisa nurutin perintah Tuhan saja. Kan gitu ya. Lalu dengan cerdik nih dia nyatakan berapa harga yang dia minta. Gue kan hamba Tuhan doang. Lu mau bayar gue nih. Nah dia sebutin harganya kan. Yang tanpa malu menunjukkan nafsu serakahnya. Dia menyatakan mintanya itu. Emas perak seistana penuh itu. Itu adalah harga yang harus dipenuhi Balak. Jika kamu mau memakai kesaktianku. Yang sudah terkenal itu. Yang sudah menjadi reputasinya itu. Bahwa kesaktianku itu aku bisa bujuk si Yahweh itu. Tuhan itu. Untuk mengubah keputusannya. Nah ini dia. Jadi jahat banget orang ini. Oleh sebab itu. Baiklah katanya. Kamu tinggal di sini malam ini. Supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Bukannya langsung diusir kalau memang dia hamba Tuhan yang baik. Pulang aja. Udah tahu kok Israel nggak akan dikutuk. Nggak. Dia bilang nih. Gue nih hamba Tuhan ya. Karena itu gaya negosiasinya. Kurang aja dia ya. Lalu si Bileham ini kembali mengundangkan para utusan ini. Kamu tinggal deh di rumahnya. Yang jelas kenapa dia suruh tinggal. Ini mengkonfirmasi apa Bapak Ibu? Nomor satu mengkonfirmasi keserakahannya. Bileham ini akan terus buka peluang untuk mendapat bayaran. Yang kedua mengkonfirmasi kepercayaan dirinya yang sangat tinggi. Dia tuh yakin banget dengan kelihayaan dirinya dia bisa manipulasi Tuhan. Gue nih jago nih. Ini jago bener. Aku bisa lihai loh dalam memanipulasi Tuhan. Jadi dia percaya diri. Kamu tinggal aja di situ ya. Gue bentar lagi atur Tuhan. Dan ini mengkonfirmasi pengenalan dirinya akan pribadi Tuhan itu nol besar. Dia tuh nggak kenal Tuhan. Jelas dia tidak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan harusnya dia punya rasa takut akan Tuhan. Ini jelas orang yang nggak kenal Tuhan. Yang berani untuk ngatain Tuhan. Sama ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang di dalam pertemanan kita juga. Kita mungkin menemukan banyak orang di luar sana tuh yang bisa ngomongin Tuhan. Tuhan mengatai Tuhan tidak percaya apa Tuhan dan seterusnya. Karena sebenarnya mereka tidak kenal siapa Tuhan. Kalau mereka kenal siapa Tuhan. Mereka pasti takut untuk berbicara tentang Tuhan. Nah Biliam sama. Seenak udelnya aja ngomong tentang Tuhan. Karena dia sebenarnya tidak kenal sama Tuhan. Tapi sok kenal. Jadi ini namanya kekristianan tahayul. Jadi dia tuh beranggapan dia kenal Tuhan. Nah itu yang coba kita perhatikan ya Bapak Ibu. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Sebenarnya itu bukan untuk memanipulasi Tuhan. Kita baik-baikkan Tuhan supaya Tuhan berkati aku. Aku rajin berdoa supaya Tuhan membereskan semua urusanku. Meluruskan jalanku. Seolah-olah Tuhan pembantu. Kan itu yang kita lakukan terus kan Bapak Ibu. Kita beribadah, kita berdoa, kita berpuasa. Untuk memanipulasi Tuhan melakukan apa yang kita mau. Apa bedanya kita sama Biliam? Sama ya. Atau kita berupaya. Jadi Charles Stanley bilang gini. Kita berupaya, segala upaya kita yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kita lakukan dengan cara kita sendiri. Itu akan memimpin kita ujung-ujungnya melakukan manipulasi spiritual. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Yang Tuhan mau itu, kita cuma patuh sama Tuhan. Dan patuhi dia dengan tulus. Jadi jangan punya udang di balik bakuan. Jangan punya hidden agenda. Jangan punya agenda tersembunyi di dalam mematuhi Tuhan. Patuhi Tuhan. Patuhi saja. Tidak pakai agenda apa-apa. Jadi jangan patuh untuk minta. Itu namanya manipulasi. Nah itu dia. Lalu datanglah Tuhan kepada Biliam. Pada waktu malam. Serta berfirman kepadanya. Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau. Bangunlah. Pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi lakukan hanya apa yang kufirmankan kepada emu. Nah perhatikan di sini Bapak-Ibu. Perkataan Tuhan di sini di ayat 20 ini kok kedengaran kontradiktif kan gitu. Dengan perintah Tuhan sebelumnya. Tuhan kan bilang kan sebelumnya lu jangan pergi. Tapi di sini Tuhan bilang apa? Jikalau orang-orang itu sudah datang. Kan lu yang ajak nginep kan. Dia udah datang lu ngajak nginep. Dan mereka kan mau panggil lu pergi kan. Besok pagi lu bangun lu pergilah sama mereka. Tapi lakukan hanya apa yang kufirmankan kepadamu. Jadi Bapak-Ibu kita masih mengerti begini. Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap di dalam firmannya, di dalam janjinya, di dalam perintahnya. Namun Tuhan bisa saja melakukan manuver caranya. Dia bisa saja manuver. Mengikuti alur permainan manipulatif Bilem. Lu mau ajak memanipulasi gue Bilem? Aku jabanin kata Tuhan gitu. Mari, aku ikutin. Kamu mau apa? Tetapi Tuhan tetap menjalankan rencananya bagi Israel. Jadi dalam perkataan ini, Tuhan itu lagi nunjukin kelihayan Tuhan. Tuhan jauh lebih lihai dibandingin Bilem. Tuhan itu kelihayannya itu kreativitas cara Tuhan itu jauh melampaui akal Bilem. Jadi seolah-olah dia, oke. Lu mau pergi kan? Pergilah. Nah Tuhan seolah-olah bilang begitu. Lalu bangunlah Bilem pagi hari. Diperanai keledainya yang betina. Dan dia pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka bawah itu. Jadi perhatikan di sini Bapak-Ibu. Dia bangun dan langsung berangkat dia si Bilem. Tetapi, coba perhatikan. Ia sama sekali tidak menyampaikan pesan Tuhan kepada pemuka Moab. Bahwa pesan utamanya Tuhan apa? Bahwa dirinya ini, si Bilem ini, gue ini adalah cuma pesuruh. Gue ini cuma harus menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Dan Tuhan itu, dia itu Tuhan yang independen. Gak bisa diatur oleh siapapun. Itu yang Tuhan titip sama dia kan? Kamu itu hanya boleh melakukan apa yang aku firmankan kepadamu. Mestinya kan dia ngomong nih sama orang-orang yang jemput dia. Gue ini gak bisa apa-apa loh. Gue kan bener-bener loh nyampein apa yang Tuhan sampein loh. Gue gak bisa atur Tuhan. Mestinya dia ngomong begitu. Tetapi dia memilih diam bukan. Dia diam aja. Dia berangkat. Kenapa dia pilih diam? Si Bilem kurang ajar ini ya. Karena dia mempertahankan kekeh. Mempertahankan persif reputasi-nya. Reputasi yang sudah terkenal itu adalah dia adalah tokoh sakti pengatur Tuhan kan. Nah itu yang dia pertahankan. Jadi dia diam aja. Kalau gue pergi nih. Kan orang-orang nih. Kalau gue gak ngomong nih. Benak orang-orang nih kan tetap gue di tokoh sakti. Nah kan kalau gue di tokoh sakti nih. Gue kan tetap dapet bayaran itu. Kan gitu. Nah itu yang dia ingin pertahankan. Karena dia ingin mendapatkan bayaran yang dijanjikan itu ya. Yang penting nih sekarang dalam otak Bilem. Kan gue udah boleh pergi. Kan Tuhan sudah bilang boleh pergi dong. Oke gue pergi sekarang ke mob. Artinya apa? Sudah selangkah lebih dekat deh sama duit itu. Kan gitu. Wuduh bentar lagi gue kaya nih. Jadi dia senangnya. Mari pergi. Dia gak nyampein kepada orang-orang yang jemput dia tuh bahwa dia sebenarnya gak bisa apa-apa. Gue ini cuma hamba Tuhan kan gitu. Gak berani lawan Tuhan kan. Mesti dia ngomong begitu dong. Enggak. Dia pergi aja. Karena di benak orang-orang itu dia sakti. Dan itu dia diem. Dia mau duit itu. Jadi keserakahan Bilem ini mendorong otak manipulatifnya bekerja lebih keras. Karena dia mau duit itu. Duit itu udah jadi berhala bagi dia kan. Itu yang memotivasi dia untuk melakukan segala macam manipulasi ini. Jadi Bapak Ibu tau gak? Orang yang manipulatif itu udah gak ngerti namanya batas-batas. Mereka gak lelah kejar keinginannya seperti si Bilem ini. Dan gak peduli mau Tuhan yang tersakiti, mau orang-orang yang tersakiti gak peduli. Pokoknya gue kejar apa yang gue mau. Bodo amat mau orang lain. Tetapi bangkitlah murka Tuhan ketika ia pergi. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bilem mengendarai keledainya yang betina. Dan dua orang bujangnya bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu tau gak? Saya mungkin dua hari, dua malam mikirin ayat ini. Karena saya pikir, kenapa begitu ya? Kok Tuhan marah sih kan gitu ya? Tuhan murka sama Bilem. Saya pikir apakah si Bilem ini bandel ya? Dia begitu apa Tuhan main kata-kata gitu ya? Enggak. Jadi Tuhan murka jelas bukan karena si Bilem pergi atau tidak pergi. Karena Tuhan sudah suruh dia pergi kan? Jadi dia pergi, harusnya Tuhan gak marah gara-gara dia pergi. Jadi saya menyimpulkan begitu. Tuhan murka jelas bukan karena dia pergi. Karena Tuhan yang suruh. Tuhan murka itu karena Bilem itu bebal. Bebal banget. Kenapa bebalnya? Sudah dua kali Tuhan diperingatkan dia secara langsung. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan maha kuasa yang independen. Gak ada orang yang bisa atur Tuhan. Gak ada satu tokoh pun yang bisa atur Tuhan. Dan Tuhan udah bilang, Hei Bilem, lu tuh cuma hamba. Kamu tuh cuma pesuruh. Kamu tuh kerjanya tuh sampein pesengku. Kamu tuh bukan tokoh sakti yang dapat mengatur-atur Tuhan. Itu yang Tuhan sudah sampaikan sama dia kan? Dua kali. Tetapi gak ada tanda-tanda Bilem itu sadar. Minta ampun juga enggak. Bertobat juga enggak dengan teguran Tuhan ini. Tuhan dong ingetin dia dua kali keras. Sampein apa yang aku ngomongin. Artinya Tuhan udah bilang, Lu tuh hamba. Ngerti gak sih? Kamu tuh bukan tokoh sakti yang bisa atur-atur aku, kata Tuhan. Gak ada orang yang bisa atur-atur aku. Dan si Bilem ini memilih diem. Artinya dia tolak pesan Tuhan itu. Dia gak mau sampein. Dan dia bandel banget gitu. Berani banget. Dia diem. Dia tolak menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang-orang penjemputnya. Nah, sikapnya ini menunjukkan kebebalannya. Ia dengan berani terus menentang Tuhan. Gak pakai hormat, gak pakai takut. Coba ya. Bahkan dengan tidak tahu diri, dia terus mencari kesempatan untuk manipulasi Tuhan. Dan berupaya keras mempertahankan persif reputation-nya. Tentang kesaktiannya yang ngaco itu. Untuk apa dia mempertahankan reputasinya yang ngaco itu? Karena orang bodoh-bodoh ini yang menangkap dia itu sakti banget. Ini menjanjikan upah yang besar untuk dia. Jadi dia mau memperkaya dirinya. Jadi Tuhan itu murka yang ketiga adalah karena sifat serakah Bilem. Serakah dan itu menunjukkan sebenarnya siapa ilah bagi si Bilem ini sesungguhnya. Di mulut dia ngaku jadi hamba Tuhan. Tapi hatinya dan tindakannya itu sudah menyatakan sebenarnya ia adalah hamba uang, bukan? Itu yang bikin Tuhan murka. Jadi Tuhan marah sama dia karena kebebalannya dan karena keserakahannya itu. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan. Dia kan naik keledai nih, keledai perempuan, naik keledai betina. Melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya menyimpang keledainya itu dari jalan dan masuk ke ladang. Kemudian Bilem pukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Perhatikan di sini Bapak-Ibu. Keledai, kenapa keledai? Keledai itu adalah binatang yang terkenal dengan sifatnya yang bebal. Jadi keledai itu binatang keras kepala dalam kebodohannya. Keras kepala bodoh pula. Jadi ceritanya begini, kalau dia terutama ketika dia menghadapi hewan lain yang lebih besar dan yang berbahaya, yang bisa membunuhnya. Misalnya contohnya serigala atau ular berbisa mestinya ya, contohnya. Jadi ketika si keledai ini berhadapan dengan serigala atau ular berbisa, hewan lain akan ngibrit. Pasti hewan-hewan sejenis itu akan segera lari menjauhi bahaya tersebut. Tetapi si keledai ini dengan kebebalannya itu sifat keras kepala yang bodoh itu, dia akan diem aja di tempatnya. Dia nggak bergerak sedikitpun. Dan dia tetap aja pandang lawannya itu seolah-olah menantang tanpa rasa takut. Jadi keledai kalau udah bandel begitu, kita mau tarik, dia diem aja. Dia nggak bergerak sama sekali. Bisa begitu tuh bebalnya si keledai ini ya. Sehingga kebebalan itu adalah bentuk perlawanannya. Kebebalan itu cara dia melawan begitu. Dia nggak nanduk, dia bebal aja, dia diem aja. Dengan kebebalannya itu, dia tidak bergerak seincipun, itu dia berharap akhirnya lawannya bosan sendiri, terus pergi ninggalin dia. Jadi kalau kita lihat gambar ini, setengah mati sampai dilombain keledai itu bisa diem aja nggak bergerak. Dia diem aja, mau ditarik-tarik juga nggak. Nah itulah kebebalan. Sehingga Tuhan itu pakai binatang bebal seperti ini untuk kasih tahu si Bileam. Bayangkan ya. Jadi kemudian pergilah malaikat itu berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyembelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankan dirinya ke tembok. Dia takut kan, dia mepet ke tembok sehingga kakinya si Bileam kejepit di tembok. Maka marah Bileam, pukul dia pula. Lalu berjalan pula lah malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada satu tempat yang sempit sekali. Nggak ada jalan untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah melihat malaikat Tuhan itu di depan mata si keledai ini, dia nggak bisa ke kiri ke kanan, meniarap, tersungkur keledai itu dengan si Bileam masih ada di atasnya. Jadi Bileam ikut nyungsep gitu ya. Jadi marah nih Bileam. Dia bangkit, bangkit amarahnya dipukul keledainya itu dengan tongkat. Tiga kali malaikat Tuhan itu menghadang. Dan tiga kali juga keledai Bileam, makhluk yang bebal itu dapat melihat dengan cepat dan mengenali malaikat Tuhan dan berusaha menghindarinya. Jadi bahkan si mahluk bebal yang biasanya tidak bergerak tentang bahaya ini, ini melihat malaikat Tuhan, waduh ini mau bukan bahaya lagi gitu ya, mati nih, kabur. Keledainya yang biasanya tidak akan bergerak dia. Justru keledai itu menghindari. Nah namun justru si Bileam Tuhannya ini nggak bisa lihat dan nggak bisa ngenalin apa yang dilihat dan dikenali oleh keledai yang bebal itu. Kan begitu. Di sini itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Kalau orang itu serakah ya, keserakahan manusia itu membuat dia lebih bebal dari keledai. Benar-benar ya. Jadi si Bileam itu bebel banget, lebih bebel dari keledai. Karena serakahnya membuat dia buta. Nah ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apa yang kau lakukan kepadamu sampai engkau memukul aku tiga kali. Ini pasti mengagetin Bapak Ibu ya. Tuhan yang maha kuasa itu menunjukkan kepada Bileam, aku tuh dapat pakai siapa saja, bahkan apa saja, nggak siapa apa nih. Termasuk si keledai bebal ini ya. Gue pakai, kata Tuhan, si bebal ini untuk ngomongin elu. Untuk bicara dan ngajarin Bileam tentang kebebalannya. Luar biasa ya. Jadi keledai yang bebal saja bisa gentar dan takut akan kehadiran malaikat Tuhan. Si Bileam, si tokoh sakti ini yang mengaku bisa atur-atur Tuhan, malah dia nggak punya kepekaan sama sekali. Super duper bebal. Nggak ada sedikit pun rasa gentarnya dan takutnya kepada Tuhan, walaupun sudah secara langsung dia mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan Tuhan itu langsung tetap bebal. Jawab Bileam kepada keledai itu. Lucunya Bileam lihat keledainya bicara, malah di responin, bukannya kabur, bukan kaget, dia ngomong. Mungkin dia juga udah nggak tahu gitu ya. Dia jawab, ngomong si Bileam sama keledainya. Kan engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tapi keledai itu berkata pada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kamu tunggangi seumur hidupmu, selama hidupmu sampai sekarang? Pernah aku berbuat demikian kepadamu? Terus dia jawab, enggak. Lucu ya. Jadi keledai bebal itu sekali lagi dipakai Tuhan untuk nunjukin kepada Bileam, lu tuh loh lebih bebal lagi gitu ya. Keledai yang bebal itu mengenali dirinya itu lebih dibandingkan Bileam, tuannya ini yang sudah menunggangi dia selama hidupnya. Ngertian keledainya sampai nanya kan, emang gue pernah bikin begini sama lu? Sampai Tuhannya enggak gitu. Lucu ya. Ini si keledai bebal lebih hebat daripada Tuhannya. Nah, kemudian Tuhan menyingkap mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang perhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Nah, Bapak-Ibu lihat ya. Berfirman malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai tiga kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Tuhan mengutus malaikatnya. Bapak-Ibu ingat ya, kepada kita juga. Tuhan mengutus malaikatnya untuk jadi lawan bagi setiap orang yang memanipulasi panggilan mulia kita demi mengejar keinginan hatinya. Kalau Tuhan panggil kita, Bapak-Ibu, kalau kita sudah tahu nih, aku dipanggil untuk menjadi apa? Untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk menjadi mungkin pekerja Kristiani. Seperti saya menjadi orang marketing Kristen. Kita sudah tahu nih, Tuhan menempatkanku dalam kasus saya, kerja lama sebagai profesional di marketing, dan Tuhan memberikan saya itu insight sebagai orang Kristen, tetapi di marketing. Kalau saya tidak menjalani panggilan saya itu, saya kembali jadi marketer dunia, yang seena-ena udel saya sendiri, untuk mengejar keinginan hati saya, enak kan? Jadi marketing dunia kan lebih cepat dapet duitnya. Ya enggak? Lebih bisa bikin promosi-promosi ngaco-ngaco gitu ya, yang hanya men-trigger konsumerisme, saya kan dapat gaji lebih banyak, dapat bonusnya lebih banyak, dapat kasih sayang dari teman-teman marketing saya kan lebih hebat, dipuja-puji anak buah kan gitu, karena perusahaannya jadi berlimpah-limpah gitu kan. Saya akan mendapatkan lebih banyak untuk mengejar keinginan hati saya akan duit kan begitu. Tapi artinya saya memanipulasi panggilan Tuhan, kasih entrepreneurship yang tinggi dalam benak saya ini. Tuhan kasih kreativitas untuk jadi marketer yang jago kan gitu. Tetapi saya manipulasi bukan untuk memperkaya diriku sendiri. Apa yang terjadi? Ini yang Tuhan bilang. Aku utus malaikatku menjadi lawanmu. Jadi Bapak Ibu, ayat ini very strong. Itu yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Apakah kita sedang memanipulasi panggilan mulia Tuhan terhadap diri kita demi mengejar keinginan hati kita. Kita korbankan, enggak apa-apa lah tipu-tipu dikit. Enggak apa-apa lah anak mau sekolah ke luar negeri, kita perlu duit banyak dan wilakukan sesuatu gitu ya. Kita manipulasi panggilan kita untuk mengejar keinginan hati. Ingat ya Tuhan bilang apa? Aku akan kirim malaikat lu untuk jadi lawanmu. Tuhan menentang orang-orang yang manipulatif, yang korbanin apa saja yang dirasa merintanginya. Dalam hal si Bileam ini ya, siapa yang merintangi dia? Mulai dari Tuhan, dia korbankan, sampai keledai bebalnya. Mau dia bunuh. Coba. Ini ya, si Bileam ini benar-benar tokoh manipulator yang kita belajar luar biasa ya. Dia korbanin semuanya. Tuhan juga dia tipu, keledai bebalnya mau dia bunuh. Peringatan Tuhan. Tuhan bilang ya, jalan ini sebab menurut pemandanganku jalanmu ini menuju kebinasaan. Tuhan itu baik. Tuhan itu tetap ingetin si Bileam yang udah bajingan kayak gini ya. Tuhan ingetin. Keserakahanmu itu Bileam, itu jalan menuju kebinasaan. Nah, ketika keledai ini melihat aku, kata melekat Tuhan, tiga kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau kubunuh pada waktu itu juga. Dan keledai ini justru yang kubiarkan hidup. Jadi, Bileam itu buta karena keserakahannya. Keserakahannya itu membuat dia itu enggak punya mata lagi. Enggak punya rasa lagi. Bebel. Buta, bebal. Dan ia sampai enggak ngenalin bahwa jalannya ini, di depan ada malaikat yang akan bunuh dia. Enggak bisa kenalin lagi bahwa jalannya itu sedang menuju ke kebinasaan. Dan karena kepekaan dari keledai yang bebal. Keledai yang bebal itu malah punya kepekaan. Dan kepekaan dari kebebalan keledai itu yang menyelamatkan Bileam. Kalau keledai itu tidak menghindar, dia tetap bebel gayanya keledai tetap bertahan enggak, dia pasti mati si Bileam. Tetapi kepekaan keledai itu yang membuat dia bisa hidup. Nah, lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Jadi Bileam akhirnya mengakui bahwa ia telah berdosa. Bahwa ia telah menentang Tuhan. Dan ia mengakui kebebalannya. Nah, sekarang ia bersedia balik pulang. Enggak lagi meneruskan perjalanannya. Sebenarnya Bapak-Ibu, coba perhatikan ayat ini. Si Bileam ini sebenarnya dengerin Tuhan enggak sih? Ini orang ya, sebenarnya tidak pernah benar-benar mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan kata di sini itu harusnya adalah shema. Shema itu adalah merupakan gabungan ketika Tuhan bilang, eh Israel dengar. Arti kata dengar, shema, itu adalah mendengar dan melakukan. Jadi mendengar itu tidak hanya dengar, terus diem gitu. Itu keledai kan gitu. Masihnya dengar dan lakukan. Itu yang namanya shema. Jadi Bileam itu enggak pernah sebenarnya mendengarkan Tuhan dengan baik. Ini sekarang ngambek gitu. Seolah ngambek, udah aku mau pulang aja dah. Padahal Tuhan lagi suruh dia pergi. Hanya lu pergilah, tapi ngomongin apa yang aku omongin. Tuhan enggak larang dia pergi. Nah ini enggak. Udah, lu pulang aja deh. Nah gitu. Enggak pernah benar-benar mendengarkan Tuhan. Nah, tetapi malaikat Tuhan itu berfirman kepada Bileam. Pergilah bersama-sama dengan orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Jangan ngomong sendiri. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu maha kasih dan panjang sabar. Tuhan itu punya rencananya sendiri untuk Israel. Dan dia mau itu dikerjakan oleh Bileam, si bajingan ini. Si manipulator ini. Tapi itu rencana Tuhan. Dan Tuhan itu kasih enggak? Kasih. Tuhan itu panjang sabar. Bahkan manusia seperti Bileam masih dikasih kesempatan. Maka malaikat Tuhan itu memerintahkan Bileam. Pergilah. Tetaplah pergi. Dan dibekali dengan pesan yang sama. Dikatakan, Bileam, kamu itu cuma pesuruh ya. Ingat ya. Kamu itu hamba Tuhan ya. Jangan sok menyampaikan pesanmu sendiri. Kamu hanya boleh menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Nah, ini peringatan kepada kita semua Bapak Ibu. Yang hamba Tuhan ya. Kita semua hamba Tuhan. Bukan di tempat kita masing-masing. Kalau Tuhan ngomong, jangan dimanipulasi. Kita sebagai hamba Tuhan hanya boleh ngomong apa yang Tuhan suruh. Jangan tambah-tambahin, jangan kurang-kurangin. Nah, sesudah itu. Pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka balak itu. Nah, itu ayat terakhir kita ya. Jadi, ketika kita bilang kita dengar, Shema itu artinya tidak hanya dengar. Shema itu mendengar dan melakukan. Itu baru namanya Shema. Baru namanya mendengar. Mendengar, cuman diem aja. Itu namanya bukan mendengar. Budek namanya itu ya. Cuman mendengar suara tanpa mengerti artinya. Kita mendengar, kita mengerti. Mengerti untuk apa? Untuk dilakukan. Nah, itu baru namanya Shema. Ketika Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Dengar kan? Ngerti kan? Lakukan tidak? Kita timbakan. Hah? Musuh ya? Ngapain? Nah, kita memakai. Itu namanya bukan Shema. Itu kita kayak Bileam. Mendengar, tapi enggak melakukan. Itu namanya apa? Itu yang seperti dilakukan Bileam. Tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, kita harus mengerti begini. Ada perbedaan yang besar. Ada perbedaan yang sangat besar antara upaya memanipulasi Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan. Kita berdoa, kita puasa, kita melakukan banyak perbuatan saleh, kita berdoa sambil berulang-ulang, kita berpuisi, bernyanyi, belayani, segala macam. Pertanyaannya apakah upayamu itu engkau lakukan untuk menggerakkan Tuhan melakukan apa yang aku inginkan? Itu namanya manipulasi Tuhan. Kita melakukan apa saja supaya Tuhan bergerak dan memenuhi apa yang aku inginkan. Apa bedanya kita sama Bileam? Dia melakukan apa saja? Potong firman Tuhan, tambahin ini, hilangkan firman Tuhan untuk melakukan supaya dapat upah yang besar itu. Supaya dapat terima duit banyak dari si balak. Jadi mari kita bedakan Bapak Ibu antara upaya memanipulasi Tuhan dengan kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan perintahkan, siap, mari kita bekerja sama. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan dengan cara seperti itu, kita menyediakan diri kita, memberikan diri kita untuk menerima apa yang Tuhan mau kasih buat kita. Coba renungkan ini baik-baik ya Bapak Ibu ya. Jadi ada perbedaan yang sangat besar. Antara upaya kita, kerajinan kita, kesalahan kita, ujungnya mau manipulasi Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Atau kita dengar Tuhan. Tuhan suruh apa? Lakukan panggilan kita, siap. Mari kita kerja sama. Terus kerja sama sama Tuhan. Kemana nih Tuhan? Ikut. Apa ini salah ya Tuhan? Ini bagaimana ya Tuhan? Bekerja sama dengan Tuhan sehingga Tuhan kemudian memberikan kepada kita apa yang Tuhan anggap layak kita terima. Jadi Tuhan yang kasih, bukan kita yang minta. Tuhan yang kasih. Dan kita nurut aja dengan bekerja sama dengan Tuhan. Karena percaya lah Tuhan maha tahu. Percaya lah Tuhan itu sangat bijak dan Tuhan itu sangat kasih. Kenapa sih ngeyel? Kan gitu ya. Nah, sehingga kita masih, yang tadi saya bilang ya, jangan ikut terlibat menjadi manipulator dan makin hari makin jago manipulasinya dan makin hari makin gak kelihatan bahwa kita tuh manipulator. Sebenernya kita tuh manipulator banget. Gitu kan? Jangan, jangan. Nah, diantara kita mungkin ada yang menjadi pemimpin spiritual ya. Dan saya yakin diantara kita, semua kita sebenernya adalah pemimpin spiritual, paling tidak di rumah kita sendiri. Tetapi jangan memanipulasi keluarga kita untuk seolah-olah papa ngomong begini, mama ngomong begini pasti benar, begini-begini, pokoknya jalanin apa yang kita rasa benar. begitu ya, dan menjual nama Tuhan. Hati-hati, kita terjebak di dalam manipulasi ini. Dan kita menjadi manipulator. Sama seperti Bileham. Nah, itu yang kita pelajari hari ini Bapak-Ibu. Kita belajar untuk menyadari ya, bahwa reputasi itu ketika kita menjadi hamba Tuhan, seperti Abraham, dan Tuhan berkati, dan Tuhan bilang, ayo Abraham jalan. Aku tahu engkau hatinya tulus. Aku akan menyertai engkau. Aku akan memberkati orang yang engkau berkati dan mengutuk orang yang engkau kutuk. Jangan memanfaatkan Tuhan untuk jadi pembantu. Sadar bahwa kita yang pembantu, Tuhan itu bosnya kita. Yang sumber segala sesuatu dan tahu posisi kita itu kita pembantu. Nah, si Bileham melakukan itu. Lama-lama, wah, sakti ini gue nih gitu kan. Dan banyak pula dipuji orang. Eh, gila, doa lu berhasil loh. Doa lu canggih banget. Sakti loh. Kamu kalau berdoa terkabul kan. Wah, lama-lama gede kepala. Lama-lama. Gue hebat. Tuhan gak mau. Gue yang doa. Mau, Tuhan. Seolah-olah kita lebih hebat dari Tuhan dan kita yang atur-atur Tuhan untuk Tuhan menuruti apa yang kita mau. Kita menjadi manipulator. Dan itu Tuhan ingat, Tuhan benci manipulator dan Tuhan menentang setiap usaha untuk memanipulasinya. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang empunya langit dan bumi dan segala macam alam semesta ini. Jangan sekali-kali mengatur Tuhan. Kita harus tahu fungsi kita, panggilan kita adalah sebagai hamba Tuhan. Patuhi dia dan tulus di dalam mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih. Kami boleh belajar tentang Bileam pada hari ini. Kami menyadari ya Tuhan betapa mencicikkannya menjadi orang yang melawan Tuhan, memanipulasi Tuhan. Dan kami sadar ya Tuhan. Kami mengaku di hadapan Tuhan. Kami juga sama seperti Bileam. Kami sering sekali memanipulasi Engkau. Dan kami begitu bebalnya seolah-olah Tuhan tidak tahu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Di sini kami belajar ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang menilik setiap hati kami. Karena Engkau adalah pemilik kami, pencipta kami. Dan Engkau tahu apa yang kami sembunyikan sekalipun dalam hati kami. Tuhan tahu karena Engkau adalah Allah yang penilik hati kami. Bapak di surga ampuni kami. Anugrahkan kami ketulusan ya Tuhan. Anugrahkan kami hati yang rendah. Agar kami mau ditegur. Agar kami bertobat. Agar kami segera menyadari kesalahan kami dan memohon ampun. Dan kami belajar Tuhan dari kisah Bileam ini untuk tidak mengatur Tuhan. Untuk tidak pongah kalau kami boleh berdoa. Karena kami boleh memanggil Engkau Bapak. Tidak untuk mengabuse Tuhan. Tapi untuk mencintaimu dan semakin menghormatimu dari hari ke hari. Tolonglah kami ya Tuhan. Jangan buang kami. Tapi Engkau mau menolong kami. Kami sungguh berharap Tuhan tidak melepaskan kami. Tapi Tuhan terus berbelas kasihan untuk menolong kami. Dalam pertumbuhan kami. Dalam mengenal akan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu menyerahkan kami semua dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang pimpin kami. Di dalam kami semakin hari. Semakin kenal Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon. Amin. Terima kasih. Kami memohon. Terima kasih. Terima kasih.